di notochord pada kelompok film hemikondata kita bagi menjadi dua kelas ada entero enteroponeusta contohnya sakoglasus balenoglasus dan protoglosus bentukannya seperti ini ya hanya ada di laut memang sebetulnya seperti cacing yang kedua adalah petero brankia petero brankia ini lebih seperti ada percabangan-percabangannya gitu ya contohnya sevalodis nah selanjutnya adalah sufilum urokordata disebut juga tunikata urokordata itu nama lainnya adalah tunikata karena tubuhnya dilapisi semacam selosa yang disebut tunika jadi tunikata itu diambil dari selosa yang melapisi tubuh nah notochord hanya ada pada stadium larva stadium larvanya bersifat sesil jadi notochord itu sama ya ini hampir sama sebetul berata ya jadi hanya ada pada stadium larva kemudian pada stadium berikutnya pada saat dewasa dia tidak memiliki notochord nah seperti ini ya jadi ini gambaran sistematiknya seperti ini ada gil slit kan di faringnya kemudian ada stomach ada intestin kemudian notochordnya ada di sini tapi ini hanya ada pada saat fase larva saja nah pada stadium dewasa korda dorsalis dan struktur kordata lain itu tidak tampak jelas dan hanya hidup di laut jadi memang kelompok kordata ini tidak semuanya apa ya tidak semuanya mempertahankan karakteristik kordata ya jadi tapi dimasukkan dalam kelompok ini karena memang dia pernah dan pernah memiliki ya pernah memiliki struktur tersebut entah pada saat larva atau pada saat embryo nah bentukannya ketika dewasa seperti ini ya jadi mirip seperti porifera ya kalau saudara pernah tahu porifera kan juga ada sifonnya ada mulutnya kemudian ada atriumnya jadi bentuknya seperti mangkok begitu tunikanya itu ya lapisannya ini yang yang melapisi ini disebut tunika kemudian ada sifon atau mulut yang berfungsi untuk kalau yang ini incuren sifon jadi sifon atau bukaan mulut untuk masuk ke air dan ada excuren sifon yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam tubuh uro kordata seperti itu nah supilum uro kordata dibagi menjadi tiga kelas yang pertama adalah kelas acidiaceae kemudian yang kedua adalah thaliaceae hidupnya pelajik tubuhnya transparan contohnya adalah doliolo kemudian yang ketiga adalah kelas larvaceae hidupnya juga pelajik dan mempunyai ekor contohnya adalah oikopleura jadi uro kordata ini cukup sederhana ya hewannya jadi malah kadang mirip seperti spong atau kelopok porifera wujudnya seperti itu nah ini contohnya ya ini acidiaceae bentukannya mirip seperti spong ya sebetulnya bisa ditemukan dimana saja ya asal di lautan di area tropis maupun di area subtropis dan area yang dingin seperti daerah kemudian selanjutnya adalah sulfilum cefalocordata ini beberapa kali pasti saudara sudah amati ya brachiosomalansiolatum contohnya hewannya jadi korda dorsalis akan tampak jelas seumur hidup jadi hanya pada kelompok cefalocordata saja yang korda dorsalisnya akan tampak jelas seumur hidup untuk semua anggotanya meluas sepanjang badan dari ujung kranial sampai ujung kaudal jadi mempanjang dari ujung kranial sampai ujung kaudal memiliki celah insang ada serak pusat di sebelah dorsal ya otomatis karena masuk dalam kopok kordata pasti sharing karakter ini kemudian disebut juga akrania karena tidak memiliki kranium kemudian hanya ada satu kelas cefalocorda dimana disini ada dua family ada family brachiosomidae dan family epigonidae contohnya brachiosomalansiolatum pasti sudah pernah ya nah ini lancel atau brachiosomalansiolatum bentukannya seperti ini hewan aslinya ini adalah gambar sistematiknya ya bagian bawah nah jadi notokort ya notokort itu akan tampak jelas jadi saudara bisa lihat ini notokort itu tampak jelas mulai dari fase larva, embryo sampai dewasa kemudian faringal slitnya apa celah-celah insang ya celah insangnya juga tampak dari luar jadi kalau saudara mengamati dua mikroskop itu seperti transparan gitu ya kemudian ada anus kemudian ini ada intestin, ada pencernaan kemudian ada bagian ekor ini bagian kepala kemudian ini untuk bukal ya untuk mengangsa, untuk mengambil makanan seperti itu ini fiturnya seperti itu jadi pada kelompok ini pada kelompok salah satu angkota endobrengeostoma ini cepalocordata itu yang khas adalah notokortnya dipertahankan sampai dia dewasa seperti itu nah ini tampak ya ini tampak bagian kepala ya ada bukal ini untuk mengambil makanan kemudian ini kan slitnya ya atau apa celah insangnya kemudian ada ini korda korda dorsalisnya ini notokortnya ya korda dorsalis notokortnya kemudian ini kalau dipotong ya kalau dipotong secara melintang seperti ini nah ini kan kordanya seperti ini ini miotome neuraltube-nya sudah ada ya kemudian ini saluran pencernaan jadi kalau sudah ada di sini ya jelas dia berada di antara neuraltube dan juga saluran pencernaan nah ini adalah subfilum vertebrata jadi ciri-ciri subfilum vertebrata ya disebut juga kraniata karena sudah memiliki kranium jadi disebut juga kraniata karena sudah memiliki kranium kemudian korda dorsalis berupa kolumnya vertebralis korda dorsalisnya memanjang dari kauda sampai ke dekat otak jadi notokort korda dorsalis itu kan memanjang dari kauda sampai ke dekat otak kemudian memiliki eritrosit ya kemudian kor atau jantungnya berlobus kemudian biasanya memiliki sepasang gonad dan punya 10-12 pasang nervi kranialis itu ciri-ciri subfilum vertebrata jadi dibanding subfilum yang lain subfilum ini sudah sudah sempurna ya karena memiliki eritrosit memiliki jantung berlobus biasanya memiliki sepasang gonad 12 pasang nervi kranialis 10-12 pasang nervi kranialis dibagi menjadi 2 superkelas ada superkelas aknata dan superkelas genastosomata kita bahas dulu superkelas aknata jadi aknata ya aknata a itu tidak aknata itu rahang jadi dia tidak memiliki rahang tidak memiliki sirip pelvis kemudian insangnya tertutup endodermis kemudian kanalis semi-sirkularis ada 2 jadi kalau pada kelompok genastosomata itu kan bukan 2 jumlahnya kecuali mixiniformes ya hanya ada 1 kemudian celah insangnya berupa lubang celah insangnya berupa lubang kemudian ada 2 kelas cefalaspidomorfi dan peteraspidomorfi kita nanti akan lihat sejanya nah ini untuk superkelas aknata kelas cefalaspidimorfi ordo petromizoniformes ya jadi yang khas dari ordo ini adalah dia memiliki 7 7 lubang insang dimana badannya itu seperti belut tapi tidak bersisik kemudian tidak memiliki tulang sejati tidak ada sirip yang berpasangan ekornya bertipe isoserkal pada dewasa kemudian berubah menjadi hiposerkal pada larva ya hanya ada 1 family di dunia petromizoni contohnya adalah petromizon dan kaspomizon ya hewannya seperti ini jadi saya sudah pernah dengar lampre mungkin ya lampre tapi bukan endemik asia jadi ada di area amerika jadi badannya seperti belut biasanya bisa lihat badannya seperti belut kemudian ada 7 ya ada 7 lubang insang kemudian ekornya hiposerkal kalau pada isoserkal pada saat dewasa kemudian dia punya gigi-gigi gitu umumnya hidup di air tawar ada 1 atau 2 sirip dorsal ya ada 1 atau 2 sirip dorsal ini kan ya bisa 1 bisa 2 ini yang khas nih tadi 7 tidak memiliki barbe ya tidak ada sumut kemudian ada gigi pada mulut dan juga pada lidahnya jadi giginya itu ada pada bagian mulut dan juga ada pada bagian lidah ya sudah bisa lihat seperti ini lampre itu seperti ini jadi giginya itu tidak hanya pada mulutnya tapi giginya juga terdapat pada lidah jadi dia akan syak apa ya dia akan menghisap gitu ya menghisap dan merupakan parasit pada ikan ya misalkan seperti ini jadi ikan itu akan dilubangi gitu ya jadi bagian jadi dia akan menyesap darah dan juga dagingnya jadi dia akan melubangi bagian tubuh ikannya seperti ini nah ini agnata juga kelas terastidimorpi ordonya mix uniforme kalau yang tadi ada 7 lubang yang ini lubangnya ada 1 sampai 16 badannya juga sama seperti gelut tidak bersisik tidak berplauk sejati tidak ada sirip berpasangan tanpa sirip dorsal kalau yang tadi masih menghisap dorsal yang ini tanpa sirip dorsal sama ya hanya ada 1 family seperti ini ya jadi ini hackfish jadi kalau hackfish ini ada tentacle jadi kalau yang tadi itu kan mulutnya penuh gigi kalau yang ini di mulutnya ada bagian seperti tentacle kemudian ada sekitar 12 ya kalau disini 12 untuk mix uniforme karena untuk ordo ini bisa 1 sampai 16 nah yang khas dari kelompok ini dia menghasilkan kelenjar ada punya kelenjar untuk mukus atau apa ya mukus itu lendir ya kelenjar lendir gitu jadi lendir ini membantu dia untuk pergerakan kemudian membantu dia juga untuk defense ketika ada musuh dan juga membantu dia untuk mencari makanan seperti ini ya hidup di air laut mata tidak bisa melihat dengan jelas ya mata mengalami degeneratif kemudian kalau yang tadi tidak ada barbe yang ini memiliki barbe mulutnya juga tipe megigit giginya terdapat pada lidah dan juga satu pada bagian langit-langit atas pada palatum ovarium dan testis dalam satu individu ada tapi hanya satu yang fungsi jadi ketika dia berproduksi maka akan ada individu yang yang akan jadi betina artinya ovariumnya yang akan berfungsi atau ada individu yang menjadi jantan dengan testisnya yang berfungsi jadi kalau disini saya bisa lihat mulutnya mulutnya ada tentakalnya dan memiliki barbe seperti itu nah disebut juga sebagai slim eel atau apa ya atau belut yang memiliki lendir ya karena memang seperti ini jadi ketika diangkat maka dia akan langsung terangsang untuk mengeluarkan lendir dan lendirnya ini biasanya digunakan oleh industri untuk membuatan serat seperti itu kemudian superkelas genastus tomata kalau yang tadi agnata ini genastus tomata karena yang tadi tidak memiliki raham maka pada superkelas ini memiliki raham biasanya ada anggota badan yang berpasangan entah itu sirip entah itu tungkai ya tangan kaki nah insang bila ada tertutup ektodani kalau yang pada kelompok agnata kanalis semi-sirkulalisnya ada dua kalau pada kelompok ini ada tiga terbagi menjadi dua kelompok besar atau grid jadi grid ini bukan takson ya tapi dia kelompok yang akhirnya grid itu adalah nama untuk menurunkan satu golongan ada pisces dan ada tetrapoda jadi ada kelompok ikan ada kelompok hewan bertungkar nah pada pisces yang kita sebut sebagai pisces batasannya adalah hewan vertebrata genastus tomata yang hidup di air kemudian bernafas dengan insang anggota badan yang berpasangan berupa sirip kepalanya melekat di badan dan tidak dapat bergerak bebas jadi karena kelompok pisces itu kan tidak ada leher jadi kepala melekat pada badan dan kepalanya tidak bisa bergerak bebas 360 derajat diputar-putar terus tidak bisa kemudian lidah bila ada akan melekat di dasar mulut dan tidak dapat bergerak bebas jadi misalkan ada lidah maka dia akan ada di dasar mulut tidak bisa dikeluarkan seperti pada reptil atau anfibi kemudian tubuh dapat dibedakan jadi kaput trunkus kauda tetapi batasannya tidak terlalu jelas kemudian berkifat poikiloterem artinya dia suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan nah pisces ada dua grade ada elasmobranchiomorpi kelas plakodermi ini sudah punah kemudian kelas kondusias ini yang masih ada dan ada yang teleostei di mana akan todini juga sudah punah dan yang masih osteitis nah kelas kondusias seperti ini ya kelas kondusias terus seperti ini ada dari kelompok yu kemudian dari kelompok ikan pari kemudian ini 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 gosbis ya ini dari kelompok yang lain juga nanti saudara akan mempelajari di film di kuliah topik kondusias kemudian ada kelas osteitis osteitis ini yang biasa seder makan jadi ikan-ikan air tawar ikan air laut yang memiliki tulang sejati kalau pada kondusias itu kan kondusias itu kan ikannya tulang rawan kalau kelas osteitis itu ikannya tulang sejati kalau tetrapoda ini memiliki 4 tungkai kemudian pada beberapa golongan tungkainya mereduksi sebagian atau seluruhnya misalkan pada kelompok ovidia ular itu nenek ular sebetulnya punya tungkai tapi pada beberapa golongan tungkainya mereduksi jadi kalau saudara mungkin bisa merabah itu ada bagian yang menonjol seperti sisa tungkai nah tungkai paslet tetrapoda mengalami beberapa berbagai modifikasi menjadi anggota tubuh yang memiliki bentuk dan fungsi berbeda-beda ada yang menjadi nanti ada yang bentuknya seperti ada tungkai yang digunakan untuk berjalan ada tungkai yang digunakan untuk berenang ada yang digunakan untuk melompat semuanya bermodifikasi sesuai dengan habitat dan bagaimana kebiasaan hidup jadi seperti ini jadi ada yang digunakan untuk kalau pada kelompok penyu kan bentuknya seperti sirip karena dia untuk berenang ada juga yang jadi sayap pisau-pisau kelompok burung ada juga pada mamalia yang digunakan untuk memegang sesuatu nah mempunyai kulit yang khas dan satu sama lain itu berbeda jadi ada yang dilapisi sisik seperti pada kelompok reptil ada yang dilapisi plastron seperti ini ada di sayap ada yang kulitnya dibalut oleh sayap dan ada yang berambut jadi berbeda-beda untuk tiap kelompok sebagian besar hidup di terestrial sebagian besar mungkin pun ada juga yang hidup di area perairan dan ada sekitar 21 ribu lebih spesies untuk tetrapoda contohnya nah ini untuk asal-usul ya asal-usul tetrapoda seperti ini kemudian vertebrata pertama yang hidup di darat adalah amphibie sekitar 400 juta tahun yang lalu jadi amphibie ini dikatakan vertebrata pertama karena sebetulnya nanek moyang amphibie itu hidup di perairan kemudian karena ya karena ada pasti ada perubahan lingkungan yang membuat nanek moyang amphibie untuk itu bergerak jadi awalnya di perairan kemudian dia berpindah ke daratan sehingga kemudian mengembangkan struktur seperti tungkai jadi vertebrata pertama yang berada di daratan adalah amphibie 400 juta tahun yang lalu nah keuntungan menjadi hewan terestrial itu adalah terkait dengan metabolisme jadi ketika suhu tubuh meningkat maka energi pun akan meningkat sehingga mempercepat metabolisme yang artinya ketika metabolisme itu menjadi lebih cepat otomatis perkembangan juga akan menjadi semakin cepat perkembangan untuk tumbuh ya itu akan menjadi semakin cepat ciri-ciri lain dari tetrapoda adalah bernafas dengan paru-paru kemudian sistem perendahan darah ganda ke paru-paru dan ke seluruh tubuh jadi tekanannya jadi jauh lebih tinggi jadi jantung itu akan memompah ke paru-paru dan jantung juga akan memompah ke seluruh tubuh kemudian mempunyai dua eksternal nares dan dua internal nares ya jadi ini ada internal nares dan di luar juga ada dua eksternal nares kemudian jantungnya bisa beruang tiga bisa beruang empat ada leher yang memisahkan kepala dengan badan dimana kepala itu dapat diatur tetrapoda contohnya ada amphibia kelompok katak-katak reptilia kemudian aves dan juga mamalia yang dimana masing-masing kelas ini nantinya akan kita bahas satu per satu seperti itu untuk hari ini saudara belajar tentang kelompok akordata subfilm vertebrata selagi kita sudah khususkan ke subfilm vertebrata nanti untuk topik-topik untuk masing-masing kelas pada vertebrata akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap selamat menikmati